Apa sih salahnya kita ke rumahnya sambil silaturahmi? Karena yang kayak gini nanti masalahnya lebih besar lagi Hola netizen yang tercinta Atta Alilintar resmi berdamai dengan ayah Fuji Haji Faisal Hal ini terungkap dalam postingan di Instagram story-nya beberapa hari yang lalu Lewat tunggan tersebut Atta Alilintar memamerkan momen video call dengan Haji Faisal Dalam tangkapan layar yang dibagikan, Haji Faisal terlihat tersenyum sumeringa Begitupun dengan Atta Alilintar Entah apa saja yang mereka bicarakan, Atta Alilintar cuma menyematkan tulisan opak Sembari memasang emoji dua tangan dikatupkan serta emoji hati Atta Alilintar juga turut menandai akun Instagram Haji Faisal Sebelumnya, Atta Alilintar sudah meminta maaf secara resmi kepada Haji Faisal Sekeluarga lewat chat WA terkait kontennya yang dinilai menyinggung Sayangnya, berminta maaf Atta Alilintar justru ditanggapi sinis oleh para netizen yang budiman Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya Atta Alilintar meminta maaf kepada keluarga besar Haji Hanti Utami Putri Siapa sih yang gak kenal dengan Haji Hanti Utami Putri? Siapa sih yang gak kenal dengan Atta Alilintar Youtuber terkenal di Indonesia? Bahkan banyak fansnya Tapi karena ada suatu kesalahpahaman, tentunya kesalahpaham kepada keluarga besar Haji Hanti Utami Putri Sehingga Atta Alilintar Nah, minta maaf bagus dong Kita harus hargain niat baik dari Atta Alilintar Yang namanya juga kita salah ya kita minta maaf dong Gak mungkin kan kita nunggu orang yang kita buat salah Gak mungkin Jadi wajar aja Bener gak? Bener dong Tuh, kalau kita salah kita minta maaf Kalau kangen tuh bilang, kalau rindu tuh bilang gitu Bener gak? Bener, oke? Tetap semangat buat orang-orang di luar sana yang punya masalah Tapi gak mau minta maaf Aduh, aku yakin kamu tidurnya gak nyenyak Banyak masalah Nah guys, kabar terbaru datang dari Atta Alilintar ya guys Jadi kabarnya, gue barusan tadi ngeliat di Youtube gitu ya Kalau Atta Alilintar udah melakukan telepon, video call gitu ya Ke Pak Haji Faisal untuk minta maaf atas kegaduhan yang terjadi Selama satu minggu terakhir nih guys Nah gitu dong buat Atta Alilintar Jujur ini merupakan suatu tindakan yang sangat terpuji gitu ya Karena lo berani banget Atau lo dengan secara gentleman gitu ya Untuk minta maaf ke Pak Haji Faisal Walaupun mungkin ya Kejadian kemarin itu merupakan suatu kesalahpahaman gitu ya Tapi pada intinya Karena netizen sudah ikut campur dengan urusan ini Dengan postingan ini Jadinya semua urusan jadi kegoreng-goreng dan jadi runyam gitu ya Tapi pada intinya gue mendoakan semoga hubungan antara Atta Alilintar dan juga keluarga Haji Faisal Beserta Fuji dan juga Fatli Faisal Semua kembali normal, kembali baik gitu ya Jadi tidak ada lagi kelas-kelas, tidak ada lagi keriputan-keriputan yang terjadi Karena jujur aja sebelumnya kan kalian sudah kenal secara personal juga Jadi sebaiknya mungkin lebih menjaga hubungan baik antara dua keluarga ini aja sih Pada intinya gue happy banget melihat kejadian ini gitu ya Jadi ada foto gitu ya Video call antara Pak Haji Faisal dan Atta Alilintar gitu ya Dan juga Atta Alilintar pun melakukan permulaan maaf lewat WhatsApp ke Pak Haji Faisal Pada intinya ini merupakan suatu tindakan terpuji dari Atta Alilintar Dan semoga kita bisa banyak belajar lagi dari kasus ini Jadi guys sudah pada tau belum kalau ya Bang Atta itu sudah menghubungi Pak Haji ya Papahnya Fuji ya untuk klarifikasi Kalau sebenarnya dari awal itu dia ya Bang Atta itu gak pernah berniat sedikitpun Untuk menyindir siapapun ataupun menyindir keluarganya Pak Haji ya Dan Fuji dan keluarganya Dan kemudian menyinggung ya keluarga Pak Haji Anaknya Pak Haji ya Notabene Fuji dan keluarganya Itu sama sekali gak ada berniat ke arah situ ya kan Dan Bang Atta sudah mengklarifikasi itu ke Pak Haji guys Oke Jadi menurut Pak Haji karena momennya aja gak pas ya kan Momennya gak pas Waktunya gak pas Kontennya kurang pas gitu kan Jadi dihubung-hubungkan gitu Jadi bisa dihubung-hubungkan kira-kira kok kayak kayak iya ya gitu Kayak nyindir gak sih gitu Tapi kan mereka juga awalnya gak berpikir ke arah situ Jadi iya udahlah ya gitu kan Dan menurut Pak Haji juga bahwa ya karena ada keterlambatan klarifikasi Jadi ya sempat yang mikirnya kemana-mana juga gitu loh guys But but ya di hari kemerdekaan ini semuanya sudah clear you know ya kan Jadi Bang Atta pun sudah minta maaf if gitu kan Kontennya itu mungkin pada akhirnya orang berpikir Ataupun keluarga Pak Haji juga berpikir bahwa itu konten buat Eh maksudnya konten itu ada menyindir ke arah situ Tapi sebenarnya gak sama sekali guys Alright Jadi semua sudah clear And point yang mau gue sampaikan disini adalah Be gentle ya Bang Atta gentle udah klarifikasi Kalau memang ada salah dia minta maaf Oke dan kemudian kedua Kok gue jadi ngefans ya sama bapaknya Puji Dia tuh wise banget dari dulu sih Sebenernya gue memang suka dari dulu ya Karena dia bener-bener yang pembawaan orang tua yang bener-bener wise banget Dan open minded dan terbuka dan gak gampang untuk mengambil kesimpulan Dan gak gampang kayak orang-orang tuh gampang yang panas hati gitu ya Ini kan berita terbaru ya Baru di upload 4 jam yang lalu Kakaknya si Haji 2 bulan terus di upload di Instagram storynya Terus dia berminta maaf kepada Bapak Faisal Ya ini Assalamualaikum Pak Haji Faisal Apa kabar semoga sehat selalu Bersama Oma Gala Gala dan semua keluarga Saya dari hati yang terdalam gak ada pernah berniat sedikitpun menyindir sama sekali Gak ada berniat menyindir sama sekali Nasi sudah menjadi bubur Pertanyaannya begini loh ya Ya kalau memang kita mau minta maaf Ya setidaknya gak usah deh menurut gue ya Menurut gue disini saya bukan mencari kegaduhan atau mencari masalah Kalau gak suka video aku ini silahkan di scroll ya Silahkan di scroll Maksud gue ya Kalau memang kita mau minta maaf ya Itu gak harus sih menurut aku di upload di story ya Setidaknya kita ke rumahnya bertamu ya Sekalian silaturahmi Ya ujung-ujungnya kayak gini nanti Ujung-ujungnya apa Nanti digoreng lagi berita ini Nanti digoreng lagi berita ini Ya Apa sih salahnya kita ke rumahnya sambil silaturahmi Disini saya tidak menyalahkan siapapun ya Ini menurut pendapatan saya ya Karena yang kayak gini nanti masalahnya lebih besar lagi Di negara Konoha Di negara Indonesia Raya Tau kan Kalau salah Minta maaf Bikin salah lagi Minta maaf lagi Salah lagi Minta maaf lagi Gitu terus Sampai mendapatkan kesalahan itu Cuan Sampai apa Sampai Ultraman nanti datang Baru minta maaf lagi Kayak gitu Maksud aku kayak gini loh Ya kayak gini Si menurut saya sih Bagus-bagus saja Bagus si niatnya Memang mau minta maaf Lagian juga kan Dia merasa gak bersalah Ya wajar Karena Pembelaan diri itu wajib ya Disini gak ada saya maksud-maksud Menjatuhkan nama siapa-siapa ya Tapi setidaknya sih Kalau menurut aku ya Apa sih Salahnya sambil silaturahmi kan Biar tidak ada salah paham Ini kan sambil video call lagi Sambil video call di story instagramnya Si kakak si haji 2 bulan Ya menurut aku sih Mudah-mudahan lebih baik lagi ya Jangan ada lagi salah sangka lagi Kita juga sebagai Penggunaan sosial media Netizen juga Jangan sering-sering Menggoreng-goreng berita yang tidak benar ya Saya fansnya Puji Saya mengidolakan Puji Terima kasih Sudah mewakili Semua fans-fansnya Puji juga Makasih Akhirnya Atta Halilintar Minta maaf kepada Pak Faisal guys Nah Mungkin ini udah selesai ya Secara formalnya Sudah selesai Tapi ya tetep ya Ini adalah satu pelajaran Untuk kita semua nih Kalau kita mau Bicara di dalam Publik Atau kita mau memposting Tolonglah memikirkan Perasaan dan hati Orang yang Akan kita omongin itu Ya Kecuali Memang kamu Ngomong berdasarkan Edukasi Yang punya latar belakang Pendidikan yang mumpuni Yang sesuai Gitu loh Ya misalkan seperti dokter Menasehati orang Atau mengkritik orang Dengan Dengan penyakitnya Psikolog Bicara juga mengenai Kehidupan sosial Dan kritikan secara psikologis Dan sebagainya Contohnya seperti itu Tapi kalau Mengkritik dengan cara Yang menjelekkan Ya Artinya Apalagi itu Apa ya Membicarakan segala sesuatu Yang belum tentu Kebenarannya itu ada Gitu loh Nah sekarang kamu ngomong begitu Apakah itu benar atau tidak Kan itu Bisa jadi fitnah Benar gak sih Dan banyak juga Dan gak baik lah Kita membicarakan Mengenai orang yang sudah meninggal Kalau menurut saya sih seperti itu Jadi oke ya Bukan cuma buat Atta Apapun Siapapun Dan bagaimanapun Juga keadaannya Jangan suka Membicarakan Keburukan orang lain Apalagi orang yang sudah meninggal Oke Gak boleh loh Di agama pun juga Tidak dibenarkan itu Ya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax